Partai Gerindra berencana raih jabatan Ketua Komisi 7 DPR Bidang Energi dan Mineral. Bila Jokowi JK akan menaikkan harga BBM subsidi, keputusan tersebut akan dikaji di Komisi 7. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra berencana meraih kursi Ketua Komisi 7 Bidang Energi dan Mineral. Gerindra pun akan mengusung kardaya, kader partai yang pernah menjabat kepala BP Migas. Untuk menguluskan jalannya, Gerindra telah melobi partai-partai di Kualisi Merah Putih. Karena kita akan sangat concern terhadap kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Sehingga kita ingin mengembangkan di situ apa yang menjadi platform dari Gerindra juga. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi ini sangat penting bagi kami, bagi Gerindra. Jadi kita ingin berkiprah juga di situ, ikut menata dan mengarahkan langkah-langkah bangsa ke depan itu melalui komisi terkait. Dalam pemerintahan sebelumnya, Jabatan Ketua Komisi 7 Bidang Energi dan Mineral diduduki oleh Partai Pemenang Pemilu. Menanggapi keinginan Partai Gerindra, PDI Perjuangan yang merupakan Partai Pemenang Pemilu akan mendukung langkah tersebut. PDI Perjuangan menganggap visi Partai Gerindra sejalan dengan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam membangun kedaulatan energi. Ya saya kira tidak ada soal, bagus. Pak Prabowo kan kepentingannya Komisi 7 ini lebih pada optimalisasi sumber daya alam beserta isinya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Saya kira bagus, sebagai fungsi check and balance ya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan menghadapi krisis BBM subsidi. Pemerintahan sebelumnya telah mengupayakan pembatasan BBM subsidi, namun langkah ini tidak berhasil. Pertamina melansir data pasokan BBM subsidi hanya cukup hingga pertengahan Desember mendatang. Untuk menghadapi krisis BBM, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala berencana menaikkan harga BBM subsidi. Bila langkah ini dijalankan, keputusan tersebut akan dibahas di Komisi 7 untuk diputuskan dan disetujui atau ditolak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.